Intro Nama saya Jun Zepal Teman-teman semua Hari ini saya bakalan kasih tau Cara masak telur 6 jenis ya Pertama-tama Pecahkan telur 4 Dan tuangkan air peti Aduk latak Tapur garam Kocak-kocak lagi Panaskan wajan Dioles minyak goreng Tunggu sampai asamnya keluar Tuangkan telur Kasih keju Lipat Dan kasih telur lagi Lipat lagi Itu 3-4 kali Nah jadi ini namanya Geram mari Itu kayak telur Kayak martabak Bisa masuk sayur Atau siput Atau daging Atau keju Apa-apa Pecahkan telur 2 di mangkok Dan kasih garam sedikit Tuangkan air sekitar kurang sedikit Dan kocak aduk Sampai latak Tutup pakai lap Kemudian masukkan microwave Satu minit dulu Aduk latak lagi Dan masukkan microwave lagi 30 titik Dan aduk latak lagi Kemudian Masukkan microwave 30 titik lagi 30 titik Sebenarnya disini masuk sayur juga bisa Atau udang juga bisa Siput juga bisa Tuangkan minyak goreng secukupnya Dan Panaskan wajan Pecahkan telur Tabur garam Kemudian masukkan Kasih nasi putih Aduk sampai latak Kasih kecap manis Sedikit Dan kecap asin juga Kalau adanya sedikit Tumis 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 Aduk sampai latak Terus dan Kita makan Tapi Sedikit Kurang enak Kalau rasanya kurang enak Wajan kasih mentega Dan masuk telur Sudah diaduk Goreng kayak telur dadar Tapi Setengah matang aja Terus kasih di atas nasi Itu kayak Selimunnya Tuangkan air Di panci 2 gelas Kecap asin Dikit Garam Dikit Dan Rada hitam Sambil Tunggu Air mendidih Kita siapin Telur Aduk-aduk Airnya Aduk dulu Kasih telur Yang sudah Diaduk Kita kasih minyak gijan Sedikit Kalau masuk Udang dan daun bawang Potong Rasanya lebih Lizard Kalau ada daun bawang Atau bawang putih cincang Campurnya Rasanya lebih Kurian Terus Kalau Ini cocok sama Udang Atau Daging ayam Namanya Gerantang Ayo Kita Lebus Telur Dan Kupas kulit Kecap asin Setengah Gelas Airnya Satu Setengah Satu Setengah Kemudian Masukkan gula Kurang setengah Dan Masukkan Rada hitam Kalau Rumah ada Cabar 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 Merah Bawang Peti Daun Bawang Masuk Masuk Biar Rasanya Lebih gurih Jika sudah Mendidih Apinya Kecerin Terus Lebus 5 menit Lagi Tunggu dingin dulu Rendam Di sos Ini cocok Sama Nasi Peti Taruh Di Kulkas Bisa Taruh Hampir Satu Minggu Jadi Harinya Aku Kasih Tahu Cara Masak 6 Jenis Pakai Bahan Telur Itu Enggak Susah Gampang Semua Tapi Rasanya Lumayan Enak Jadi Kalian Harus Coba Di Rumah Masak Ini Tunggu Terus Tolong Lekomentasi Di Bawah Dan Jangan lupa Like Jangan lupa Comment Jangan lupa Berlang Teman-temannya Daduk Daduk Daduk